Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya dengan Alvin di channel ini Untuk kali ini saya akan Mereview racket yang biasa saya pakai di lapangan Yaitu racket Victor Traster K 220H Nah seperti ini teman-teman Jadi racketnya ini dominan warna biru teman-teman ya Warna biru kemudian ada Strapnya warna hitam Dan tulisannya warnanya orange Seperti ini teman-teman Victor Traster K 220H Saya suka sama warnanya Dan racket ini termasuk racket yang Middle class teman-teman ya Jadi range harganya itu masuk sekitar 800-1 jutaan teman-teman Kenapa kalau saya beli racket ini Karena dulu saya pernah beli racket yang seri Bawanya Victor yaitu racket yang seri ASEAN Teman-teman jadi Seperti ini Ini saya dulu pakai yang ini Ini saya pakai itu gak pernah bentur teman-teman ya Tapi patah buat mukul aja patah Dan mass tensionnya juga cuma 28 LPS Ini racket yang seri ASEAN teman-teman Ini dulu saya beli harga 400 ribuan Jadi kalau seri ASEAN itu Racketnya Capnya warnanya orange seperti ini Kalau yang gak seri ASEAN Warnanya udah biru seperti ini teman-teman Capnya Victor nya Dan ini saya udah Patah disini Ini patah ya Patah yang sebelah sini retak Nah makanya saya beli racket ini kok kapok Kemudian saya beli racket ini teman-teman Jadi yang tengah-tengah aja Saya juga kok rasanya juga eman ya Beli racket yang Satu jutaan yang ke atas Juga agak takut Gitu ya Nah Ini Tensionnya Bisa sampai 34 LPS Teman-teman Jadi ini saya beli yang 4U G5 Ini mass tensionnya bisa sampai 34 LPS Memang ini speknya disini Dia pakai FRS ini teman-teman Jadi Frame nya bisa lebih kuat Nah ini alasan kenapa Saya beli Victor Traster K juga Kenapa Karena Seri Traster ini Biasanya untuk racket menyerang Teman-teman Jadi untuk serinya Victor Dan racketnya ini Biasanya HDV Traster K ini Nah Kenapa kok saya beli yang 220H ini Karena ini yang seri HDV Tapi yang gak terlalu HDV juga Teman-teman Jadi feelnya pas banget Buat saya Nah ini coba Saya ukur ya teman-teman Balance pointnya ya Balance pointnya Ada di angka Ini teman-teman 280 Jadi Memang racket saya itu Memang rata-rata Balance pointnya itu Antara 275 sampai 285 Teman-teman Ya ini balance point besar teman-teman Jadi Udah terpasang senar Sama udah terpasang Sama gripnya Nah ini kebetulan saya Gripnya yang agak tebal Jadi memang agak Lebih ke arah Balance seperti ini Ini teman-teman ya Nah ini memang cocok banget Untuk menyerang Buat Defense juga enak Swingnya Tetapi memang Racket ini Punya sedikit kelemahan Teman-teman ya Kalau buat Control Memang agak kurang Racket ini Saya rasa Agak kurang Karena mungkin Memang bentuk frame nya Juga yang kecil Lebih fokus untuk menyerang Teman-teman ya Untuk racket yang Victor Traster K ini Ya Mungkin itu Itu aja teman-teman Review yang bisa saya Kasih ke racket ini Overall sih Ini racket yang Oke Buat menyerang oke Buat bertahan oke Tapi untuk Kontrolnya sih Saya rasa agak sedikit kurang sih Untuk racket ini Jadi mungkin itu aja Semoga bermanfaat teman-teman Thank you Sampai jumpa di video